Intro Hasil perhitungan suara calon wakil bupati Biak Numpur berakhir ricoh. Diduga kericuhan ini terjadi dari masa pendukung salah satu kandidat calon wakil bupati yang merasa tidak terima dengan hasil perolehan suara. Kericuhan ini terjadi di depan kantor DPRD Biak Numpur, Senin 14 Februari 2022. Dari perolehan suara, Calvin Mansnembra dari Partai PDIP mendapat suara terbanyak, yakni 15 suara mengungguli Max Kray dari Partai Golkar yang memperoleh 9 suara. Dari hasil perolehan suara dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama, secara resmi menetapkan Calvin Mansnembra. Resmi terpilih sebagai wakil bupati Biak Numpur periode 2019-2024. Terlihat salah satu calon wakil bupati Biak Numpur, Max Kray berusaha menenangkan masa. Untuk menenangkan masa, Ketua PLT Partai Golkar Ishak Rumbarar mengatakan, Partai Golkar menerima hasil keputusan tersebut demi kepentingan masyarakat Kabupaten Biak Numpur. Ketua PLT Partai Golkar Untuk diketahui selama dua tahun, kursi wakil bupati mengalami kekosongan, sepeninggal wakil bupati terpilih Nehemia Waspakrik dari Partai Golkar. Nehemia Waspakrik meninggal sebelum pelantikan. Dari Biak, Lisa Rumkorem mengabarkan untuk Noken Live. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.